Kita harus cepat mengatasinya, fokus kepada penyelesaian, dan tegas. Pengalaman, kita cari begini, ada pengalaman negara yang berhasil turunkan. Ini, seperti China, walaupun dia berasal dari sini, tapi dia turun. Korea turun, walaupun sekarang ada lagi. Kita membuat potensi naik. Taiwan turun, Vietnam turun, New Zealand turun. Semua kecepatan, seperti kebakaran. Begitu ada api, kita dipadamkan. Jangan membesar, mau dipadamkan, itu usah. Oke, selamat sore semuanya. Teman-teman, selamat datang ke Keralis Talks. Dibawakan langsung dari Jakarta. Bersambungkan oleh Keralis Strategi, sebagai konsultasi strategik konsultasi dari part of FAP Group. Nama saya, Fahri Nasi Tumorang. Saya akan jadi co-host hari ini bersama teman saya, Andini Effendi. Untuk tamu spesial kita hari ini, semuanya pasti sudah kenal. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia dua periode di 2014 sampai 2019 dan 2004 sampai 2009. Beliau juga adalah Ketua Palang Merah Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak Yusuf Kala yang sudah hadir di sini. Hari ini episode spesial di mana semua teman-teman yang ikutan live stream bisa ikut berpartisipasi untuk tanya langsung sama Pak JK. Jadi silahkan siapkan pertanyaannya untuk dimasukkan ke Q&A Box nanti. Kalau dipilih pertanyaannya teman-teman bisa langsung jump in, nanya langsung ke Pak JK. Ya, makasih Pak. Saya Fahri dari Jakarta, Pak. Bapak kan sebagai Ketua Umum PMI saat ini, Pak. Jadi PMI ini kan banyak kaitannya dengan penanganan COVID-19 gitu Pak ya. Nah, untuk upaya dari PMI ke depannya mendukung upaya pemerintah untuk new normal ini seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, tugas PMI itu kalau ada kesulitan masyarakat tentu kita bantu. Nah, dalam hal ini kami mengambil suatu solusi bahwa untuk mempercepat pengurangan ini harus virus ini dimatikan dengan disinfektan. Hanya dua cara untuk mematikan virus ini. Pakai sabun, kalau dia ada di tangan-tangan atau dimanapun, kalau dia ada di benda atau ada di sekeliling kita, ya dimatikan dengan disinfektan. Itu dilakukan oleh PMI secara besar-besaran. Karena itu hanya cara. Dan kita minta masyarakat disiplin. Jadi dibutuhkan disiplin masyarakat, dibutuhkan intervensi dari luar, dan gak bukan PMI, pemerintah daerah, dan sebagainya untuk mematikan virus itu. Oke. Pak Jeka, mungkin kita sedikit juga, ini kan Pak Jeka juga seorang yang sangat berpengalaman di dalam dunia bisnis. Apa ada advice Pak untuk para pengusaha Indonesia di masa new normal ini, dalam masa transisi, ataupun menghadapi kesulitan ekonomi yang sekarang ini. Advaisi PJK gimana itu Pak untuk para pengusaha? Seperti saya katakan tadi, ekonomi ada akibat daripada sebab. Sebabnya ialah virus ini. Maka kalau mau Jepang, maka para pengusaha membantu bersama-sama kita, masyarakat, untuk mengatasi virus ini dulu. Supaya kemudian ada konsumsi. Karena sekarang kan, Anda tentu pasti mungkin tidak beli baju baru. Contohnya mungkin tidak beli peralatan yang baru, tidak banyak jalan, tidak makan di restoran. Itu kan berarti tidak jalan ekonomi. Kalau semua orang berpikiran begitu, maka jalannya harus semuduh. Maka apa yang... Jadi pengusaha membantu pemerintah, membantu apa untuk mengatasi sebabnya. Nah, kemudian tentu bertahan dengan disiplin. Karena yang bertahan, tentu siap pengusaha apapun, pasti dia akan efisien pada bulan-bulan ini. Tapi kalau dia efisien, ekonomi juga tidak jalan. Nah, ini jadi namanya... Jadi gimana itu, Pak? Jadi kalau krisis itu satu, di gunting Indonesia, kemudian hanya bisa selesai. Yang digunting ini tirusnya. Tidak bisa, Pak Tengok. Pokoknya kita minta iji membuka mal. Ya kalau orang tidak punya penghasilan, bagaimana mau beli di mal? Harus bekerja. Bagaimana mau bekerja kalau tidak ada daya masyarakat, dana masyarakat? Bagaimana kalau mau bekerja kalau orang memang harus tinggal di rumah? Jadi memang dilema-dilema yang luar biasa. Hanya bisa diputuskan oleh pemerintah yang betul ahli dan tegas. Udah cukup ahli dan tegas nggak nih, Pak, sekarang? Iya, kalau kita lihat sendiri kan seperti itu bicara kenawal, kita PSBB. Tapi masyarakat masih keluar rumah tiap hari sampai malam. Padahal aturannya itu kan bekerja, belajar, ibadah di rumah. Ini tidak seratus persen jalan. Jalan sebagainya iya. Tapi masih perlu lebih tegas pecah. Dan sekali lagi juga, masa jenuhnya orang di rumah itu ada juga. Iya, benar juga. Tapi yang juga ini, Pak, yang jadi kekhawatiran mungkin para pebisnis di Indonesia itu adalah kurangnya stimulus yang diberikan. Kalau menurut Pak JK sendiri, yang udah ada nih dari pemerintah sudah cukup atau belum sih, Pak? Stimulusnya itu atau harus lebih lagi? Kalau mau tanya pengusaha, tidak pernah habis-habisnya permintaan stimulus. Tapi persenanya apa perlu? Tapi kalau tanya dari Kementerian Keuangan, waktu datang pasti bilang, wanya dari mana? Stimulus itu kalau ada dananya. Sedangkan pihak, karena ekonomi tidak jarang, pajak tidak masuk. Walaupun apapun ada minta ke pemerintah daerah, ya seperti DKI. Pemasukannya tinggal 50%. Itu lumayan 50%. Bisa-bisa dibawa 50%. Kalau berlangsung seperti begini. Orang tidak beli mobil, berarti tidak ada pajak balik-balik nama. Orang tidak buka hotel, berarti tidak ada pajak hotel. Orang tidak buka restoran, berarti tidak ada pajak restoran. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi penasihatnya, iyalah kita berusaha bersama-sama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang pengusaha, yang penyempuru, kasihlah gaji walaupun 1.000 atau menerima 1.000.000. Ya, belilah santunan keluarganya. Itu supaya mereka bisa membeli juga. Bisa belanja. Nah, di samping itu juga membantu semua. Masyarakat banyak yang membantu. Itu banyak membantu ke PMI, banyak membantu ke bus tugas, banyak membantu ke rumah sakit. Itu diharapkan sebenarnya, supaya ini selesai, sehingga akibat ekonominya bisa secara bertahap selesai. Pak JK, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengantri, ini mau nanya sama Pak JK, kalau pemerintah melakukan proyek infrastruktur di masa sekarang ini, apakah itu nanti modalnya dari manalah? Itu sesuatu yang mungkin enggak sih Pak untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga ada sedikitnya ekonomi yang bisa bergerak gitu loh Pak disitu. Itu sesuatu yang bijak atau tidak Pak? Yang potensial betul, iya harus jalannya pun. Jalan, bendungan, tetap jalan. Tapi hal lainnya, seperti proyek kereta api semua, kereta api tidak jalan, atau proyek bangunan-bangunan, itu semuanya berhenti. Karena anggaran memang tidak terlalu besar, dipotong lagi, pajakannya turun, pengeluarannya di pihak lain naik, maka tentunya defisi. Defisi itu hanya bisa dengan hutang. Mau berhutang juga sekarang tidak mudah, karena semua negara juga menelepaskan salah. Jadi keluarkan banyak cetak duit, ya inflasi terjadi. Kalau terlalu banyak dicetak, jadi inflasi terjadi, maka ekonomi lagi masalah lagi. Ini suatu lingkaran memang yang harus diatasi seperti itu. Tapi sekali lagi, semua itu ada sebab. Sebabnya yang kita sama-sama selesaikan duasa ini. Oke. Ini sudah ada tiar nih Pak. Tiar ini dari Jakarta mungkin boleh di-unmute. Tiar mau menanyakan apa yang bisa dilakukan dari kelas atas nih, kelas affluent kelas yang ada di Indonesia terhadap pandemi ini. Silahkan, tiar, ditanyakan langsung. Di-unmute. Boleh di-unmute? Saya gambol. Oke. Ini kalau misalnya ini langsung saya bacakan saja nih pertanyaan dari Tiar. Menurut Pak JK, apa peran atau kontribusi yang dapat dilakukan oleh kelas atas atau mass affluent di Indonesia dalam masa krisis pandemik? Dan apakah peran dari kelas tersebut bisa membantu pemerintah dalam mengatasi krisis ini? Menurut Pak Pak bagaimana? Ya, ini maksud, apakah yang maksud serta satu kelas yang punya kemampuan ekonomi, yang baik para pengusaha atau influencer lain lagi. kalau yang pengusaha-pengusaha ya kembali membantu. Sekali lagi selalu, kita bantulah untuk menyelesaikan ini dengan pembahan, dengan membantu dana untuk penyelesaian atau melawan virus ini. baru otomatis setelah itu timbul kembali ekonomi, dia beli timbul kembali, pabrik bisa jalan lagi. Contohnya, walaupun pabrik tekstil bisa bikin tekstil banyak-banyak atau garmen atau baju, banyak-banyak. Dan buat apa? Siapa mau beli? Pak dewasa ini. Tidak banyak. Ada yang mau beli, tapi tinggal murah-murah. Walaupun dibuka mall hari ini, lihat saja yang masuk tidak banyak. Karena mereka tidak punya berhati-hati. Jadi kolongan yang tinggi itu ya tentu diharapkan ya. Melihatnya jauh ke depan. Jadi bagaimana setelah pasca pandemik ini, otomatis ekonomi dunia berjalan. Maka dibutuhkan investasi dari sekarang. Kedua juga mempersiapkan kan banyak isu karena ini berhasil dari Tiongkok, dari China, maka banyak industri dari investasi asing di China, dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Korea, ingin keluar dari China. Maka yang kita butuhkan ialah suasana yang baik di Indonesia, pencepatan untuk mengatasi pandemi ini, membuat tetap instrumen infrastruktur, bukuan listrik tetap jalan, agar nanti setelah pasca pandemi ini, ini orang yang beralih, berinvestasi, karena banyak yang mengatakan nanti orang semua berinvestasi, ya ke Vietnam, ke India, atau ke Thailand. Tapi kita melambat mengatasi ini, sehingga ada keraguan, kita harus mengembalikan keraguan itu. Kayaknya tadi masuk ke tegasan bertindak itu. Oke, Pak Jika ini ada Hani Fira dari Purwokerto, dari Bekasi saat ini tinggal di Purwokerto. Silahkan. Halo Pak Jika, selamat sore. Saya mau bertanya Pak, sebagai seseorang yang sudah berpengalaman di dua situs, sebagai orang nomor dua di Indonesia, dan juga masyarakat. Apa saran yang bisa Bapak berikan kepada pemerintah dan juga masyarakat ini? Baik. Baik. Masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini, Pak. Nih, saya bacain sedikit. Ya. Kalau soal nasihat sederhana sejak ketakutan ini, kita harus cepat mengatasinya, fokus kepadanya, dan tegas. pengalaman kita cari begini, ada pengalaman negara yang berhasil turunkan ini seperti China. Walaupun dia berasal dari sini, tapi dia turun. Korea turun. Walaupun sekarang ada lagi potensi naik. Taiwan turun, Vietnam turun, New Zealand turun. Semua kecepatan berkait kebakaran. Begitu ada api, dia dipadamkan. Jangan membesar, mau dipadamkan, itu usah. Kecepatan di situ artinya. Kedua, harus tugas kita. Masyarakat betul-betul harus, kalau diperintahkan 3D, betul-betul diawasi, tidak kemana-mana. Tapi sekarang yang sudah lewat, maka tentunya solusinya, ialah seperti tadi saya katakan, kalau pemerintah, ialah bersamaan mengatasi pandemiknya, mengatasi keputusnya, sekaligus juga mengatasi masalah sosial, ekonominya. Masalah sosialnya, ialah membantu orang pihak yang menganggur, membantu orang yang tidak kerja, membantu usaha kecil, supaya dia bekerja, supaya ada penghasilan. Walaupun memang seperti tadi-tadi, lingkaran tak berujung ini yang harus dipotong. Terima kasih telah menonton!